Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada OPPO A5S handphone ini kasusnya adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya seperti yang kita tahu, OPPO ini tidak bisa kita reset melalui recovery mode karena begitu kita lakukan reset data atau web data melalui recovery mode dia akan tetap meminta untuk memasukkan konfirmasi password kunci layarnya kemudian bagaimana caranya untuk kita melakukan web data agar hilang kunci layarnya yang pertama kita harus tahu seri OPPO nya itu seri berapa dengan cara klik panggilan darurat pada kunci layar kemudian dial ke kode bintang pagar 899 pagar kita tunggu sebentar, disini ada beberapa menu yang muncul kita pilih menu software version kemudian lihat pada bagian model di sebelah paling atas sendiri cph1909 kita browsingkan model cph nya kemudian ketemu serinya OPPO A5S kita akan coba untuk melakukan web data tetapi cara ini akan menghapus seluruh data di internal memori handphone ini tanpa terkecuali jadi silakan buat pemuja data dipikir-pikir lagi untuk mengikuti tutorial ini untuk yang sudah siap kehilangan semua datanya kita berikan tutorialnya disini kita sudah siapkan file nya ada mrtv3.19.rar kita langsung ekstrak aja file ini kita tunggu proses ekstrak nya sampai dengan selesai karena memang ukuran file nya lumayan besar dan proses ekstrak nya pun sedikit lama kita tunggu aja sampai dengan selesai kemudian kalau proses ekstrak nya ini sudah selesai akan muncul sebuah folder hasil ekstrak nya bisa kita buka foldernya dan di dalamnya ada beberapa file yang akan kita jalankan kita lihat dulu disini ada banyak file untuk file yang pertama kali kita jalankan adalah file driver mediatek nya ada mtk driver kita install aja langsung untuk yang sudah install mediatek driver silahkan bisa melewati tutorial ini untuk yang belum menginstall mediatek driver di komputernya silahkan install dulu mediatek driver nya sampai dengan selesai apabila muncul notifikasi seperti ini pilih install this driver anyway kemudian kita tunggu lagi proses loading nya sampai dengan selesai kalau sudah silahkan restart komputernya kemudian klik ok muncul tampilan seperti ini ada notepad kemudian kita close notepad nya untuk cmd nya press any key to continue bisa kita tekan enter aja kemudian klik finish dan silahkan restart komputernya kemudian disini ada file mrtv319.exe tetapi file ini tidak perlu kita jalankan jadi file ini jangan kita jalankan kita diamkan saja file nya jangan di klik kita akan masuk ke folder 64dbg ini kita buka foldernya kemudian kita buka lagi folder dengan nama release kemudian kita buka lagi folder x32 kemudian di dalamnya ada beberapa file kita scroll ke bawah dan kita jalankan file x32dbg.exe kita jalankan kita tunggu sebentar sampai programnya muncul kemudian kalau sudah muncul programnya perhatikan di pojok kiri atas ada menu file klik menu file kemudian klik open kemudian kita arahkan ke folder hasil ekstraknya tadi kita kembali dulu ya ke folder utama ke folder awal kita cari file dengan nama mrtv3.19.exe kita klik filenya kalau sudah di klik kalau sudah dipilih langsung bisa kita klik open kemudian akan muncul kode-kode tidak jelas seperti ini di programnya kita abaikan saja kodenya tidak usah dipahami dan di bagian kiri bawah ini ada keterangan pause perhatikan warna kuning dengan tulisan merah di bagian kiri bawah ada keterangan pause kemudian kita akan menjalankan program ini dengan klik tombol running dengan logo panah ke kanan kita klik saja sekali tombol runningnya dan kita tunggu sampai proses loading pada kursor mouse-nya itu berhenti masih ada loading lingkaran kalau sudah berhenti dan keterangannya masih pause di sini perhatikan keterangannya masih pause kita klik lagi tombol running kita klik sampai ada keterangan running jadi tadi pause berubah menjadi running kemudian ada muncul program di bagian taskbar-nya di bagian bawah ini muncul program dengan keterangan MRT dongle not found please make sure you has connect jadi tidak perlu menggunakan MRT dongle asli kita gunakan program ini saja untuk menjalankan MRT dongle-nya kemudian sekarang kita pause lagi kita pause dengan mengklik logo pause kita pause ya perhatikan keterangannya sudah menjadi pause di pojok kiri bawah kita berpindah ke kotak di sebelah kanan bawah di sini ada bagian dengan tulisan persen-persen tulisan logo persen kita klik di bagian atasnya tulisan logo persen di bagian yang kosong ini kita klik kanan klik kanan mouse-nya kemudian muncul beberapa menu kita pilih menu follow devote in disassembler kita klik kemudian kalau sudah di klik maka di kotak utama yang atas ini akan muncul tulisan push ada beberapa tulisan push di situ kita pilih tulisan push yang paling atas jadi kita pilih tulisan push yang paling atas yang di bawahnya ada tulisan JLE warna kuning kita edit tulisan push ini caranya kita double-click langsung saja kita double-click sampai muncul kotak dialog seperti ini ada tulisannya push AX kita hapus tulisan push-nya PUSH ini kita hapus kemudian kita ganti dengan tulisan JMP spasi AX kalau sudah muncul instruction encoded successfully kita klik OK muncul kotak dialog lagi ini kita abaikan kita abaikan jangan kita edit langsung saja kita klik close kita klik X kemudian sekarang kita runningkan lagi programnya kita jalankan lagi klik tombol atau logo running kemudian sampai pause ini menjadi tulisan running kita coba klik logo running sekarang oke sudah menjadi tulisan running keterangannya kemudian kita kembali ke program yang muncul di taskbar-nya tadi jika tadi keterangannya adalah MRT dongle not phone maka sekarang berubah menjadi access violation ini kita klik OK saja langsung saja kita klik OK maka otomatis akan muncul MRT-nya seperti ini oke sampai di sini MRT versi 3.19 sudah bisa kita jalankan tanpa menggunakan dongle untuk programnya yang tadi jangan kita close boleh kita minimize tetapi jangan di close untuk MRT KV 3.19-nya kita stand back-an dulu dan kita bisa kembali ke handphone-nya siapkan kabel data yang bagus tidak harus ori tidak apa-apa yang penting kabel datanya kencang saja kita colokkan langsung kabel data ke laptop atau ke komputer kemudian untuk handphone-nya kita matikan kita tekan tombol power kemudian kita pilih matikan geser ke bawah kalau handphone sudah mati kita akan menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data untuk cara menghubungkannya kita bisa menekan tombol volume bawah dan volume atas secara bersamaan menekan tombol volume bawah dan volume atasnya harus sama arat kemudian sambil menekan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke handphone-nya jangan sampai tombol power-nya kepencet cukup tombol volume atas dan tombol volume bawah saja kemudian colokkan kabel data ke handphone-nya jangan sampai tombol power kepencet oke sekarang kita akan bergabung dengan tampilan komputer setelah semuanya siap kita setting dulu untuk MRTK-nya kita pilih menu OPPO yang pojok kiri atas langsung kita klik saja menu OPPO-nya kemudian setelah kita klik menu OPPO kita fokus ke bagian mobil option disitu ada model kita pilih modelnya A5S dan MRTK ini juga bisa untuk model lain yang ada dalam daftar list ini tidak hanya A5S yang penting serinya muncul di daftar list ini untuk handphone yang aku pegang ini serinya adalah A5S kita pilih A5S untuk port-nya kita bikin auto saja yang jelas modelnya harus A5S port auto kemudian operation option-nya kita pilih format unlock kita pilih format unlock untuk operation option-nya kemudian klik tombol start dan kita tunggu ada keterangan searching mobil kompot langsung saja sekarang kita hubungkan handphone ke komputer dengan metode seperti yang sudah aku jelaskan tadi tekan tombol volume atas dan volume bawah secara bersamaan harus sama rapatnya kemudian colokkan kabel data ke handphone-nya hati-hati tombol power jangan sampai ikut ketekan oke colokkan kabel data ke handphone-nya dan kita tunggu keterangannya di MRTK-nya sudah terbaca di sini gate mobile port kom 8 dan kom ini tidak harus 8 bisa kom berapapun kemudian kalau sudah terbaca kita bisa lepaskan kedua tombol volume-nya kita tunggu saja masih searching mobil kompot kemudian di handphone-nya muncul tampilan warna hijau ini aman ya normal saja tidak ada yang salah dengan hardware handphone-nya kemudian factory resetting dan setelah itu rebooting kemudian all is done handphone akan langsung otomatis mati dengan tampilan logo charging di layarnya handphone tidak langsung menyala kita harus menyalakan manual dengan menekan tombol power-nya oke langsung saja sekarang kita menyalakan handphone-nya kita tekan tombol power-nya sampai muncul logo OPPO di layarnya kemudian kita tunggu proses loading-nya sampai dengan selesai kira-kira membutuhkan waktu 2-3 menit untuk yang kondisi baterai-nya kritis silakan tetap colokkan handphone ke kabel data agar tidak kehabisan baterai setelah selesai proses loading-nya muncul tampilan pilih bahasa di layarnya langsung saja bisa kita setup kita lepaskan dulu kabel datanya untuk polanya sudah hilang handphone sudah ter-reset dan semua data di internal memory juga ikut hilang kemudian di sini ternyata kita tidak bisa melewati halaman sambungkan dengan wifi ada keterangan yang muncul di layarnya kita diminta untuk melindungi ponsel Anda sambungkan dengan wifi atau jaringan data seluler untuk mengautentikasi kita dipaksa connect ke internet infonya silakan gunakan wifi kalau tidak ada wifi bisa gunakan paket data kemudian setelah terkoneksi ke internet kita bisa klik selanjutnya kemudian lanjutkan kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu memeriksa pembaruan mungkin perlu waktu 1 atau 2 menit kita tunggu saja sampai dengan selesai loadingnya handphone sudah beres polanya tinggal kita sekarang akan menghadapi masalah apa lagi kita tunggu saja mungkin ini ada konfirmasi password untuk buka kunci layarnya lagi ya seperti inilah ternyata kita diminta untuk konfirmasi kata sandi buka kunci layarnya lagi terus pie solusinya agar kita bisa melewati tampilan masukkan sandi ini tenang saja tetap ada solusi di channel Magelang Fleischer ini kita akan membaipas saja tampilan sandi ini kita bisa kembali dulu kembali lagi ke halaman pilih bahasa kita kembali lagi ke halaman pilih bahasa kemudian di pojok kiri bawah ada menu panggilan darurat kita klik kemudian dialekan kode bintang pagar 8 1 3 pagar dan kita tunggu bim salabim abrakadabra muncul tampilan not sign in kemudian kita klik saja setup phone otomatis akan muncul ke tampilan menu dengan seketika sampai di sini bahasanya masih menggunakan bahasa Inggris kita bisa rubah dulu bahasanya di menu setting kemudian lanjut and region lanjutnya kita ganti ke bahasa Indonesia sudah selesai proses bypassnya untuk kata sandi kunci layarnya sudah hilang kemudian tidak dimintai untuk verifikasi email akun Google dan handphone sudah normal kembali Oppo A5s berhasil kita web data kita hilangkan polanya beserta seluruh data di internal memori handphone ini terima kasih sudah menyimak tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di tutorial selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tentu saja mantap jiwa jadi nota gajah oke mantap selamat menikmati selamat menikmati